Intro Assalamualaikum Wr. Wb Masih dalam pelajaran komputer dan jaringan dasar Bersama saya Ervina Nur Afifah Nah dapat isi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini KD 3.10 dan 4.10 Indikatornya 3.10 dan 4.10 materi penoso Kita pada pertemuan hari ini Atau pertemuan kali ini Kita membahas KD 3.10 yaitu Menganalisis permasalahan pada instalasi software aplikasi 4.10 mengelola perbaikan pada instalasi software aplikasi Indikatornya 3.10 menyimpulkan permasalahan pada instalasi software aplikasi Yang kedua mendeteksi permasalahan pada instalasi software aplikasi Kita langsung ke materinya atau kita praktekan langsung di aplikasi saya. Di sini saya ingin membenarkan atau mendiagnosa, menganalisis apakah KMP saya, KMP player saya itu berfungsi atau tidak. Kita lihat dengan cara diklik, klik kanan, trouble compatibility. Sistem akan berdeteksi. Kita tunggu. Nah, di sini what problem do you, apakah problem itu langsung ke atas saja, klik the program next. Sebelumnya kita gunakan di mana, Windows Vistar, next. Kita tes compatibility setting, kita tes dulu apakah program bisa berjalan dengan baik atau tidak, start the program. Kita tunggu. Sampai muncul KMP-nya seperti ini. Kita lihat Kita coba pakai video Coba kita contohkan video satu yang akan kita apply kalau terjadi masalah dia akan tidak muncul nah ini muncul berarti KMP kita tidak bermasalah jadi langsung kita close saja disini di X kita klik lagi next karena KMP kita tidak terjadi masalah jadi kita tidak perlu memproblemkan jadi tidak usah di save atau bisa juga bisa nah sampai sini jika ada pertanyaan nanti kita dapat menjawab dan cara untuk mendeteksi di program-programnya lainnya juga sama halnya seperti itu sampai sini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati